apa patomekanisme dari peluhan pasien. Laki-laki 30 tahun. Kepulses kenapa? Ada di dada terbakar. Apa nih? Berarti ada heartburn lagi. Ada mulutnya pahit. Ada apa lagi nih? Regulitasi lagi. Pasien sudah minum atas, tidak di warung, tapi tidak membaik. Pada PF ada, menyeritakan di ulu hati, epigastrium, tanda vitalnya normal. Diagnosisnya apa? Dan apa patofisiologinya? Ini pasti pada tau ya, teman-teman ya. Dari bahas tadi ya. Apa tadi? Diagnosisnya dan apa patofisiologinya? Yang mana jawabannya? Bahwa satu orang yang jawab, yang lainnya setuju ya, berarti? Atau bingung? Setuju? Oke, benar banget ya. Jawabannya diagnosisnya GERD ya. Sama ya. GERD juga. Kenapa GERD? Karena dia ini, ada heartburn, ada regulitasi ya, mulutnya pahit, dan ada ulu hati juga. Nah, patofisiologinya yang mana? Ya, benar yang C ya. Kenapa? Karena kelemahan less ya. Spinter S-fagus bawah, atau lower S-fagia spinter. Gitu. Kalau yang lain, spasen yang pilarus ini salah. Ini ada pada klinik kongenitalnya apa? Yang hipertrofi philolus ya. HPS ya. Gitu. Yang kongenital. Gitu. Kejalannya apa ya? Ada yang muntah pada anak-anak ya, eh pada bayi ya. Muntah proyektil yang tidak hijau. Gitu ya. stenosis philolus ya. HPS ya. Hypertrofic philolus stenosis. Lalu hipertrofisi asam lambung ini bisa pada gastritis ya. Ini general ya. Terlalu general ya. Lampatan faktor defensif ini pada apa tadi? Pada ulcus peptik. Kalau infeksi hapilori, enggak ya. Dia harus ada UBT positif ya. Gitu. Dan ingat, enggak semua ulcus peptik ada hapilorinya. Oke, nomor 2 jelas. Ada yang mau tanya nomor 2? Jelas ya. Sip. Nomor 3 sekarang ya. Apa obat yang tadi tanya ya? Apa obat yang bisa diberikan kepada pasien ya? Wanita 25 tahun. Keluhannya apa? Sakit perut dan susah BAB. BAB-nya kacau-kacau seperti kotoran kambing ya. Nyeri perutnya membaik setelah pasiennya BAB. Setelah defekasi nyari perutnya berkurang ya. Ternyata pasien mengalami hal itu minggu ini karena sering lembul di kantor. kemungkinan dia apa nih? Kemudian dia stres. PF-nya normal. Jadi, apa diagnosisnya dan apa terapinya? Mau kasih apa? Ini yang tadi sudah ditanyakan nih. Susah BAB, sakit perutnya berkurang setelah BAB dan dia sering lembul. Jadi dia stres. Apa jawabannya? Tanda vitalnya normal ya. Semuanya normal. Baru dua orang yang jawab. Yang lainnya jawabannya sama atau gimana? Kompak semuanya? Setuju semuanya jawabannya? Oke. Benar banget ya. Jawabannya yang D ya. Oke. Diagnosisnya adalah yang benar IBS yang tipe konstipasi ya. Kalau dari mana ya ini? Karena dia sulit BAB ada sakit perut yang membaik setelah BAB nih keywords ya. Keywords pertama dan dia pencetusnya apa? Dia sering lembul. Jadi dia stres. Gitu ya. Terapinya ya. Kasih apa? Supaya BABnya lancar kasih laksatif. Ya. Pelancar ini ya. Pencahar. Bisa kodil ya. Bisa kodil. Lactulosa ya. Nah yang lainnya probiotik ini sebenarnya general ya. Ini untuk semua pasien bisa dikasih probiotik ya. Gitu. Supaya flora ususnya bagus. Balance yang bagus. Apa? Flora baiknya ya. Bakari baiknya ada. Gitu. Kalau yang lain antibiotik ini nggak ada indikasi ya. Nggak ada tanda-tanda infeksi kan dikasih ini ya. Dia nggak demam. Nggak ada. Pokoknya mengarah infeksi itu nggak ada gitu ya. Antidepressan ini ini berikutnya nanti ya. Kalau misalkan dia sudah dikasih obat yang pertama nih laksatif masih nggak mempan. Oke. Bisa konsulkan ke SPKJ untuk diberikan antidepressan. Pertimbangan perlu nggak dikasih. Tapi utamakan ini dulu ya. Yang simple-simple dulu aja. Ya gitu ya. edukasi kalau last class-nya ini dikasih pada yang IBS yang tipe di hari. Itu baru dikasih ya. Oke. Sampai sini jelas atau ada yang mau tanya? Jelas ya. Soal berikutnya sekarang ya. Soal nomor empat ya. Gambaran yang ditemukan pada pemisahan barium enema adalah laki-laki 34 tahun keluhannya apa? Ada diare BAB-nya berdarah dan nyari perut. Keluhannya hilang timbul sejak sebulan. Pada PF tanda vitalnya gimana nih? Suhunya nih. Udah mau demam ya. 37,5 ya. Nah pada kolonoskopi atau endoskopi gitu ya. Dijumpai apa? Inflamasi yang kontinu dari rectum sampai kolon sigmoid. Nah pada biopsinya histopeya-nya ada distorsi kripta ya. Atau abses kripta dan ada hiperemisnya apa nih? Ini ada inflamasi ya. Kemerahan kan. Ada serbuk saladang di lamina propria. Lamina propria ada lapisan dimana? Ada yang tau? Lapisan apa lamina propria? Yang tepat di bawah mukosa. Berarti lesinya Sifatnya apa? Supervisial Gitu ya Jadi apa jawabannya? Apa diagnosisnya dan apa? Gambaran pada barium enema Hati-hati barium enema ya Yang mana jawabannya? Bagaimana? Oke ini udah ada yang jawab nih Satu level pecat ya Gak apa-apa ya Jawabannya Ada yang jawab D Setuju gak semuanya? Oke kompak semuanya ya Oke mantap Bener banget Jawabannya adalah yang D Lead pipe sign ya Karena diagnosisnya adalah yang Ulcerative colitis ya Tau dari mana dia ulcerative colitis ya Dari kejalannya pertama nih Dia bilang ada BAB berdarah Meskipun si Crohn juga bisa ya Tapi ini dominan biasanya nih BAB berdarahnya ya Apalagi Kolonoskopinya nih Ada inflamasi yang kontinu Dan dia di mana lokasinya Dari elektron sampai kolon Saja kan terbatas Di situ saja Di opsinya ada abscess rita Inget tabel yang tadi ya Dan ini ada inflamasi Hanya di lamina propria Dia tepat tiba mukosa Berarti dia sifatnya superficial Oke Kalau inget tabel tadi Dan hafal Paham Pasti bisa jawab soal ini ya Nah berikutnya Gambarannya bener yang D ya Lead pipe sign tadi ya Dia jadi kayak pipa Khususnya kenapa Dia ada inflamasinya kan Continue kan Jadi dia ada flat ya Dia flat seperti pipa Si kolonnya Gini ya Lead pipe sign Nah Kenapa jawabannya bukan yang B Kenapa bukan yang pseudopolis Kenapa bukannya pseudopolis Lihat soalnya Dia kan mintanya apa Bayum enema ya Kalau pseudopolis ini benar Ini pada UC Ini UC Tapi dia pada Kolonoskopi ya Gitu Jadi selain Selain eritema difus Juga ada pseudopolis Nah kalau string sign ini Pada apa Pada CD Crohn's disease ya Crohn's Pada Pemisahan Bayum Enema Gitu ya Nah Kalau misalkan KV bin sign Ada tau ini apa Pada apa KV bin sign Pada Oke Benar banget nih Private message ya Pada Fulfolus ya Pada Fulfolus Dan dia ditemukan pada Pemisahan Bayum Enema Ya Nah Kalau apple Corsi ini pasti banyak juga yang tau ya Ini pada apa Pada CA Colorectal ya Ini juga pada Bayum Enema Nanti ada pembahasan ya Gitu Oke Nomor 4 Paham semuanya Paham ya Mantap Sekarang nomor Ya tunggu Ini deh Sekarang CD nih CD Kalau CD Dia Pada Kronoskopi Ketemunya apa Ketemunya adalah Pada Cobblestone Ingat ya Cobblestone Dan skip lesion ya Skip lesion Itu ya Itu yang khasnya ya Kalau pada PA nya PA nya ada apa Ada Granuloma ya Oke lanjut ya Sekarang Nomor 5 ya Apa Penunjangnya nih Yang dilakukan untuk penegakan Diakmosis ya Laki-laki 45 tahun Kayak jadi kenapa Muntah darah Ya Pasiennya sakit Hepatitis B Nah pada PF Ada ginecomastia Spider Angiomata Ini sama dengan Spider nevi ya Dan hepanya Enggak kabar Berarti apa nih Dia bisa normal Atau mengecil Gitu ya Tapi limpahnya Gede ya Seperti nomegali Nah jadi apa nih Diagnosisnya Dan apa penunjangnya Untuk menegakan Diagnosis Jangan lupa Jangan fokus pada Underline disease Tapi fokus pada Keadaan yang aktual Yang terkini ya Diagnosisnya apa nih Oke Ada yang jawab Cirosis Oke benar Cirosis Tapi ini adalah Kondisi Underline disease Yang sekarangnya Yang sekarangnya Dia apa Yang lagi terkininya Kan dia kayak Jadi masa Lusas cirosis Itu benar sih Tapi Yang sekarang lagi Gawatnya apa Ada apa disini Ada Hematemesis Hematemesisnya Ini yang menjadi Fokus sekarang Nih ya Muntadara hitam Nih Hematemesisnya Ini ya Gitu Jadi Ini apa Dia Ada Hematemesis Hematemesis Atau Apalgi Epidin Curiganya Apa nih Curiganya Curiganya Ada ruptur Ruptur Farises Exophagus Kenapa Karena Kita curiga Underlinenya Ada apa Underline diseasenya Ada apa Ada Si Prosis hati Tau dari mana Ada apa Ada Stigmata Kita bahas juga Stigmatanya Stigmatasirosisnya Ya Apa aja nih Ada Genicomastia Ada laki-laki Ada Spidonevi Hepa Nggak kerabat Dan Sprenomegali Ditambah lagi Ada riwayat Hepa Titis B Gitu Nah Sekarang Diagnosisnya Mau cek apa Fokus pada Yang terkininya Dia ada Ruptur Farises Sofagus kan Ini yang terkini Yang bikin Hematemesisnya Maka buat Cek Rupturnya Farises cek Pakai apa Pakai Endoskopi Endoskopi Yang mana Sama dengan EGD Atau Eservagus Gaster Dorinuskopi Diperiksa Eservagus Fokusnya Gaster 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 Dorenum Gitu Kalau yang lain MRI Konoskopi BMNM CT scan Belum Maksudnya Nggak menjadi Fokus utama Kita kan Melihat Pemudar yang pecah Tadi Jadi kita harus Melihat Mukosa Eservagusnya Dengan EJD Kalau yang lain Nggak bisa Lihat mukosanya Nomor 5 Paham semuanya Atau ada yang mau tanya Oke Paham ya Kita lanjut nih Ke topik berikutnya Tentang EJD Atau John Dissier Jadi Si EJD Ini Atau Kuning John Dissier Di mana Di Skelera 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 Icteric Nah ini kita bisa Bagi tiga ya Dissier Dari penyebabnya Pertama yang Prohepatik Yang kedua Hepatik Dan poshepatik Dari namanya Prohepatik Sebelum masuk Hepat Ini masalahnya Di mana Di darah Ada apa Ada hemolysis Bisa pada apa Pada Reaksi transfusi Yang berbeda Golongan darah Anemia Sikosel Talaxemia Dan Autoimun Autoimun Hemolytic Anemia Atau IHA Kenapa dia Puning Ingat Eritroxid Dipecah Jadi apa Eritroxid Menjadi Hemin Menjadi FA Dan menjadi Globin Globin FA Dan globin Dipakai Untuk Bentuk Apa Bentuk Eritroxid Baru Untuk Membentukan Eritroxid Yang Baru Hemin Yang akan Jadi Menjadi Biliverdin Biliverdin Menjadi Bilirubin Yang mana Yang Indirect Makanya Pada Yang Prohepatik Yang meningkat Adalah Bilirubin Indirect Atau Yang Unconjugated Yang belum Terkonjugasi Nah Yang Indirect Ini Sifatnya Dia Lipid Soluble Dia Lalu Dan Lemak Dia Lipid Soluble Makanya Dia Bisa Bikin Karnik Terus Apa sih Karnik Terus Karnik Soalnya Jadi Otaknya Kuning Otaknya Kuning Kenapa Karena Kemasukan Bilirubin Karena Bilirubin Indirect Dia Lipid Soluble Dia Menembus Blood Brain Barrier Masuk ke Otak Ini Biasanya Dia Pada Bayi Gejalanya Apa Bisa Bayinya Pen Kes Kesadaran Menurun Ya Siapa Lagi Bisa Kejang Nah Kalau Misalkan Hepatik Hepatik Masalah Di Hepal Bisa Hepatitis Kanker Sireosis Kongenita Atau Karena Obat-obatan Hepatoksik Nah Kalau Hepatik Ini Dia Atau Interhepatik Ingat Hepal Ini Dia Adalah Tempat Pengubahan Bilirubin Indirect Menjadi Bilirubin Direkt Makanya Meningkat Yang Apa Meningkat Lah Dua-duanya Indirect Yang Meningkat Direkt Juga Meningkat Apalagi Meningkat SGPT SGOT Kenapa Karena Di Hepal Itu Ada Enzim Ada Enzimnya Hepatosit Yang Namanya SGPT Atau ALT Dan SGOT Atau AST Nah Kalau Hepatik Kalau Misalkan Ada Masalah Di Hepatosit Akan Pecah Hepatosit Pecah Enzimnya Bocor Ke Darah Makanya SGPT Akan Meningkat Terdeteksi Karena Dia bocor Dari Hepatosit Yang pecah Itu Nah Bisa Ada Hepatomegali Terutama Padahal Hepatitis Misalnya Ada BAKT Dan BABDEMPOR Nah Kalau Yang Pos Hepatik Dia Meningkat Yang apa Yang Meningkat Belir Bindir Kenapa Karena Dia Pos Hepat Dia Sudah Lewat Dari Hepat Masalah Dimana Masalahnya Ada Di Saluran Empedu Ada Obstruksi Terhambat Di Saluran Empedu Bisa Karena Batu Dan Segala Macem Makanya Bilirubin Yang tadi Sudah Lewat Hepat Sudah Jadi Bilirubin Yang Direk Atau Yang Konjugated Sudah Lewat Hepat Nah Dia Ada Obstruksi Disini Dia Akumulasi Maka Dia Akan Bocor Ke Darah Disini Makanya Yang Meningkat Adalah Bilirubin Yang Di Atau Yang Konjugated Yang Terkonjugasi Apalagi Yang Meningkat Nah Yang Meningkat Juga Bisa GGT Dan ALP Ya GGT Adalah Gamma Globulin Transferase ALP Adalah Alkaline Fosfatase Ya Keduanya Ini Adalah Marker Marker Saluran Empedu Kalau Misalkan GGT ALP Meningkat Ada Masalah Di Saluran Empedunya Kemungkinan Besar Dia Ada Icterus Yang Pos Hepatik Yang Lainnya Ada BA B-Dempu Dan B-A-K-T Nah Si Pos Hepatik Ini Tadi Kan Obstruksi Saluran Empedu Bisa Karena Apa Ini Saluran Saluran Bukan Kantung Tapi Saluran Mengalirkan Empedu Dari Hati Bukan Kantung Empedu Beda Yang Bisa Batu Di Saluran Empedu Apa Namanya Namanya Koledokolithiasis Atau Peradangan Di Saluran Empedu Yaitu Kolangitis Atau Jaringan Parut Atau Tumor Yang Menghambat Aliran Empedu Tumor Apa Biasanya Yang Menghambat Bile Flow Biasanya CA Dimana Dikaput Pankreas Itu Itu yang Bikin Puning Icterus Pos Hepatik CA Kaput Pankreas Nah Ini Lata B Lagi Untuk Memudahkan Memahami Dan Menghapalkan Untuk Yang Icterus Prohepatik Atau Hemolitik Yang Meningkat Yang Mena Yang Indirex Saja Nah Berikutnya Kalau Misalkan Yang Hepatik Yang Hepatik Dia Itu Yang Meningkat Yang Mana Meningkat Dua-duanya Indirex Meningkat Birex Meningkat Karena tadi Hepat Adalah Tempat Pengubahan Birex Indirex Menjadi Yang Direx Nah Kalau Pos Hepatik Yang Meningkat Yang mana Yang Direx Saja Atau Yang Conjugated Karena Dia Sudah Lewat Dari Hepat Ada Obserksi Seluruh 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 Nah Kalau Ada Peningkatan SG SGPT Dia Berarti Yang Hepatik Ada Masalah Di Hepatik Berikutnya Sterkobilin Nah Ini Yang Bikin Kenapa BAB Dempul Pada Yang Hepatik Karena Tidak Ada Sterkobilin Kenapa Gitu Karena Gini Sterkobilin Adalah Hasil Pengubahan Urobilin Di Usus Nah Urobilin Itu Dari mana Sumbernya Dari Bilirubin Oke Nah Tadi Kalau Misalkan Ada Obstuksi Di Saluran Pedu Makan Bilirubin Nggak Bisa Masuk Ke Usus Ini Kan Saluran Yang Dia Nyambung Ke Usus Nah Maka Kalau Misalkan Di Pos Hepatik Ada Masalah Di Pos Hepatik Bilirubin Nggak Bisa Masuk Usus Makanya Tidak Ada Bilirubin Yang Diubah Menjadi Sterkobilin Makanya BAB Bakal Pucat Atau BAB Dempul Karena Ada Komponen Obsus Sedikit Nah Kalau Urobinogen Urobinogen Sama Tadi Dia Dihasilkan Dari Mana Bilirubin Masuk Ke Usus Di Urobinogen Lalu Diserap Darah Lalu Masuk Ke Ginjal Masuk Ke Urin Normalnya Urobinogen Itu Positif Sama Pada Yang Hepatik Hepatik Juga Positif Kalau Yang Pada Yang Pos Hepatik Tidak Ada Negatif Urobinogen Kenapa Karena Tadi Bilirubin Terobstuksi Tidak Bisa Masuk Ke Usus Karena Ada Masalah Di Saluran Yang Memang Ambat Masuk Nah Warna Urin Kalau Misalkan Dia Pos Hepatik Dia Sangat Gelap Kenapa Karena Bilirubin Direkt Meningkat Signifikan Ingat Kalau Yang Direkt Atau Yang Conjugated Dia Water Soluble Dia Larut Di Air Tadi Kalau Yang Lipat Soluble Yang Indirect Yang Bisa Nah Kebalikannya Kalau Misalkan Yang Post Hepatik Yang Direkt Meningkat Yang Direkt Itu Dia Water Soluble Makanya Dia Bisa Larut Di Urin Jadi Kalau Dia Meningkat Signifikan Urin Sangat Gelap Nah Kalau Hepatik Tadi Kan Dia Meningkat Direkt Meningkat Sedikit Maka BK Gelap Juga Kalau Yang Pro Hepatik Dia Normal BK Nah Tadi ALT Alkaline Fosfatase Ini beda Sama ALT Kalau ALT SGPT Ini beda Kalau ALP Dan GGT Drama Globulin Transparase Dialah Marker Saluran Pedu Makanya Kalau Misalkan Ada Kerusakan Di Saluran Pedu Dia Akan Meningkat Yaitu Pada Yang Icterus Yang Pos Hepatik Nah Kalau VDB Van Denberg Reaction Ini Ini jarang Ditanya Ini Dia Pakai Dua Reaksi Reaksi Pertama Dia Pakai Regen Diazo Kalau Dia Positif Maka Disebut Direct Positif Ini Pada Yang Pos Hepatik Berarti Dia Yang Meningkat Yang Direct Nah Kalau Misalkan Hanya Reaksi Dua Yang Positif Yang Pake Reagen Diazo Dan Alkohol Disebut Indirect Positif Berarti Yang Meningkat Indirect Nah Kalau Misalkan Dia Icterus Yang Hepatik Berarti Meningkat Dua Dua Direc Meningkat Indirect Juga Meningkat Berarti Kedua Dua Reaksinya Positif Namanya Bivasi Positif Gitu Nah Kisih-kisihnya Sekarang Kalau Misalkan Dia Icterus Yang Prehepatik Prehepatik Itu Karena Hemolisis Misalnya Karena Anemia Hemolitik A IHA Autoimun Hemolitik Anemia Itu Indikasi Untuk Pumstest Kalau Dia Positif Fix Dia IHA Yang Lain Yang Bisa Ada Hepatosplenomegali Kenapa Karena Hepat Dan Limpah Adalah Tempat Pemecahan Eritroksib Jadi Kalau Misalnya Diaktif Hemolisis Limpah Bakal Gede Hati Juga Bisa Bakal Gede Nah Yang Hepatik Ada Tanda-tanda Gangguan Fungsi Hepat Misalnya Apa Gangguan Penyerapan Vitamin K Dia Gampang Berdarah Lebam Ada Gangguan Metabolisme Estrogen Jadi Estrogen Jadi Berlebihan Ripe Estrogen Karena Hati Adalah Tempat Pengelolaian Estrogen Metabolisme Estrogen Jadi Kalau Hatinya Rusak Estrogen Metabolisme Dia Meningkat Bejalannya Apa Ada Spider Nevi Ada Ginecomastia Nanti Kita Bahas Ada Apa Lagi Bisa Ada Eritema Palmar Nanti Kita Bahas Ada Gangguan Produksi Albumin Juga Hipoalbumin Itu Bisa Ada Gangguan Intoksikasi Racun Karena Hati Fungsinya Juga Bisa Untuk Netralisasi Racun Kalau Dari Klinis Bisa Ada BAKT BAB Dan Penikiran SGTS GPT Padahal Hepatik Kalau Yang Pos Hepatik Bisa Ada Steatore Ini Apa BAB Berminyak BAB Berminyak Kenapa Tadi Ada Hambatan Di Aliran Pedunya Termasuk Aliran Garam Pedunya Terhambat Sementara Garam Pedu Fungsinya Untuk Mengemulsikan Lemak Kalau Garam Pedunya Gak Bisa Masuk Ke Usus Berarti Pemacanaan Lemak Akan Terganggu Maka Lemak Bakal Kebuang Gak Tercana Dengan Baik Kebuang Sama Tinja Jadi BAB Bakal Berminyak Banyak Lemak Itu BAB Dampul Juga Tadi Karena Sterkobilin Negatif BAK Gelap Dan Peningkatan Tadi Marka Salam Pedu ALP Dan GGT Oke Sampai Sini Ada yang Mau Dok Izin Tanya Ini Di Private Message Bagaimana Jika SGPT Saja Ia Naik Tapi SGOT Normal Nah Ini Saya Bikin Catatan Lagi Disini Saya Bikin Catatan Di Slide Baru Kalau Misalkan SGPT Nya Naik Ditulis Baru Kalau Misalkan Di SGPT Naik Dominan Dibandingkan SGOT Ini Dia Lebih Condong Yang Sifatnya Akut Kelainan Hepat Yang Akut Kenapa Hepatitis Akut Yang Akut Itu Kalau Misalkan Yang Meningkat Lebih Ke SGOT Dibandingkan SGPT Dia Condong Apa Yang Kronik Kelainan Hepat Yang Kronik Kayak Sirosis Apalagi Bisa Juga Karena Alkoholik Alkoholik Fatal Liver Disease Tapi Gak Mutlak Tapi Biasanya Begini Kalau SGPT Yang Meningkat Dominan Dia Akut Akut Kalau SGOT Meningkat Dominan Dia Kronik Kronik Alkohol Biasanya Kayak Gitu Oke Paham Yang bertanya Oke Siap Nah Ada yang Mau nanya Lagi Sebelum Kita Bahas Topik Berikutnya Satu Menit Lagi Sebelum Kita Isoma Jelas Semuanya Oke Ada Ada yang Mau tanya Lagi Kalau Misalnya Demanya Jangan Ragu Lewat Kolom Chat Mau Obat Mike Boleh Sambil Istirahat Boleh Nanti Tetap Bertanya Di kolom Chat Sudah Jam 5.40 Jadi Kita Istirahat Dulu Karena Obat Obatan Bisa SGBT Bisa Meningkat Karena Obat Obatan Kalau Ada Kelainan Hepal Apapun Yang Intrah Hepatik Bisa Meningkat SGBT Nanti Ada Juga Kalau Dibahas Karena Hepatis Masa Obat Sampai Jam 6.10 Terima kasih